Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, nah pada mata kuliah kali ini Kita akan membahas untuk materi mata kuliah Matrix dan Vector Nah jadi disini nanti ada soal-soal gitu ya Contoh soal yang udah dikerjakan di kelas Udah teman-teman mahasiswa kerjakan Seperti itu, nah disini adalah Kunci jawabannya gitu ya Jadi kita bahas bersama Kita, saya berikan jawabannya Pembahasannya Jadi bagi yang masih salah kemarin mengerjakannya Silahkan coba dicoba-coba lagi Agar lebih mahir dalam menghitung Ayo langsung saja kita kerjakan Oke, disini ini tugasnya Jadi disini yang pertama adalah Tentukan transpos dari matriks berikut Nah jadi kita punya matriks C, matriks D, dan juga matriks E Transpos, diingat Transpos itu apa? Transpos adalah Kebalikan gitu ya Yang tadinya kolom menjadi baris Yang baris menjadi kolom Seperti itu Yang pertama adalah kita punya matriks C Nah jadi teman-teman Disini karena saya yang Jawabnya di Excel gitu ya Jadi saya tidak pakai kurung gitu ya Nah kurung siku Cuma kalau nanti teman-teman menjawab Tetap harus ada kurung sikunya Itu adalah Menandakan bahwa dia adalah matriks Seperti itu Ini sama dengan Nah ini Nah C Ini matriks C dulu Dia itu 257 Nah 257 itu kan Samping gitu ya Berarti ini Transposnya adalah dia menjadi ke bawah Seperti itu Berarti 257 Nah Jadi baris jadi kolom Kolom jadi baris Seperti itu Lalu kalau matriks D nya Nah karena matriks D ini sendiri Jadi dia Sendiri gitu Jadi langsung aja 14 Seperti itu Terus selanjutnya ada matriks E Nah matriks E ini Ada Empat kolom Terus ada tiga baris Jadi berarti 524 nya ke bawah Dijadikan ke samping Seperti itu Jadi 5 2 4 Yang bawah Minus 1 Minus 3 6 Terus 0 Minus 2 7 Terus 6 1 3 Nah selesai Nah ini adalah Transpos matrix nya Selanjutnya adalah Soal nomor 2 Tentukan matrix yang terbentuk Dari Submatrix berikut Nah diingat Submatrix Submatrix adalah bagian-bagian dari matrix Gitu ya Disini ada A11 A12 A21 Dan A22 Nah ini Itu dia Di Sub-submatrix Ini berarti dia ada Ini ada Empat bagian Jadi ada satu Matrix Itu dibagi jadi empat Nah ini jadikan satu Seperti itu Kita langsung tuliskan aja A11 nya siapa A11 berarti dia di pertama nih Bagian pertama Berarti Empat Dan minus 2 Nah terus A12 Di sebelahnya Berada Nol dan Tujuh Terus Ada A21 Nah di bawahnya yang empat tadi Dua Tiga Di part ke Kan itu Empat gitu ya Kan ada empat Ini kan satu matrix Satu kurung Siku Ini dibagi empat Satu A11 A12 A21 A22 Seperti itu Ini Dua Tiga Minus Tujuh Lima Sebelahnya Dua Sepuluh Enam Dua belas Nah ini Jadi Matrixnya adalah Seperti ini Dari Submatrix itu Dia ada empat bagian Seperti itu Lalu selanjutnya Nomor Tiga Nah di Nomor tiga Tentukan penjumlahan Dan selisih Dari matrix-matrix berikut Kita punya Matrix A Dua Empat Minus Satu Tiga Enam Tujuh Minus Satu Nol Lima Terus kita punya Matrix B Matrix B 4 6 8 Minus 1 4 3 Semuanya sama Tiga kali tiga ya Matrix A nya Tiga kali tiga Matrix B nya Juga Tiga kali tiga Penjumlahan Dan selisih Kalau penjumlahan Itu berarti Plus Penjumlahan Ya Kalau penjumlahan Itu berarti Dia Plus Seperti itu Kalau selisih Itu berarti Dia pengurangan Kalau penjumlahan Itu berarti Ditambahkan Tinggal ditambahkan Untuk Ikuti rumus Pertambahan Penjumlahan Matrix Ini Dua Ditambah Empat Seperti itu Dan seterusnya Sampai Ketiga-tiganya Nah ini karena Saya pakai Excel Jadi kita bisa langsung Tarik nih Langsung tarik ke samping Dan juga tarik ke bawah Hasilnya seperti itu Ini Sepuluh Empat Tambah enam Seperti itu Nah terus Kalau selisih Dikurangi Dua Minus Empat Seperti itu Tinggal ditarik lagi Jadi teman-teman Kalau mau ngerjain Itu gak apa-apa Pakai bantuan Excel Seperti itu Biar cepat Dan juga Sudah modern Gitu ya Jadi Tapi tetap harus tahu Ininya Apa namanya Konsepnya Kalau kita udah tahu konsep Pasti kita mau pakai Excel Mau pakai manual Itu pasti Sudah bisa Seperti itu Nah ini adalah hasil dari Penjumlahan dan selisih Kalau penjumlahan adalah Pertambahan Kalau selisih adalah Pengurangan Seperti itu Selanjutnya Nomor empat Diketahui Matrix A dan B Nah disitu ada matrix Tentukan 2A dan 2A Min D Nah disini saya pakai NIM nih Nah disini Untuk matrix A nya Saya pakai NIM nya itu Angka 14 Misalnya saya yang pakai Contoh angka 14 NIM nya saya 14 0 Terus 2 7 1 Terus ada matrix B Matrix B nya Yaitu 2 1 1 5 3 7 Yang ditanya pertama 2A Pertama ditanya 2A 2A berarti Ingat 2A adalah Angka ini ya Skalar Bilangan skalar gitu ya Jadi sama dengan Masing-masing dari A ini Dikalikan dengan 2 Seperti itu Jadi hasilnya adalah 2 Dikali 4 Jadi masing-masing Angka matrix Yang ada di A Matrix A itu Dikalikan dengan 2 Ini tinggal dikali 3 Lalu Seperti ini Ini hasil dari 2A Selanjutnya 2A Min D Nah 2A Min D Karena tadi 2A kita udah dapet tuh Ini kan 2A kan ini Sudah dapet nih 8, 2, 8, 0, 4, 14, 2 Gitu ya 2A Nah jadi 2A min B nya Sama dengan Hasil 2A tadi Dikurangi dengan Angka yang ada di Matrix B Seperti itu Nah seperti ini Tinggal di tarik Oke Dapet hasilnya 2A min B adalah 6, 2, 7 Min 1 Min 1 11 Min 5 Seperti itu Oke Sudah ini selesai Nomor 4 Selanjutnya Nomor 5 Jika diketahui Matrix A dan B berikut Tentukan A dikali B Nah jadi Tentukan A dikali B Jadi masing-masing Dari Ini Masing-masing Dari Matrix Angka-angka di matrix Itu ya Dikalikan dengan Yang angka di B Seperti itu Jadi matrix A nya Kita punya 1, 2, 4 Terus 3, 2, 1 Matrix B nya 1, 0 Minus 2 0, 2, 1 Minus 1 Ini saya pakai 14 lagi 2 Seperti itu A kali B A, B ya Jadi Ingat Kalau perkalian Kayak membuka keran Gitu ya Baris Kolom Baris Kolom Baris Kolom Seperti itu Dan itu Ditambahkan Jadi misalnya sama dengan Dalam kurung Ini Dikali dengan Ini Terus Ditambah 2 Dikali dengan 0 Ditambah 4 Dikali dengan 1 Seperti itu Ini untuk yang pertama Sebelahnya Sebelahnya lagi Sama dengan 2 Eh Maaf Maaf 1 Dikali dengan Kolom kedua Di B Baru ditambah 2 Dikali 2 Ditambah 4 Dikali 14 60 Baru sama dengan Sekarang Masing Baris pertama Di A Dikali dengan Angka di kolom ketiga Yang Matrix B Seperti itu Nah Saya dapat Baru yang Baris kedua Yang di A Sama caranya Jadi 3 Dikali 1 Yang begini Seterusnya Ditambah 2 Kali 0 Ditambah 1 Kali minus 1 Selanjutnya Sama dengan 3 Dikali 0 Jadi ini teman-teman Bisa sambil Diikuti Oh ini Oh ini Angka yang ini Dikalikan Dengan angka Yang disini Nah ini bisa sambil Diikuti nih Walaupun saya pakai Excel Tapi konsepnya itu Sama ya teman-teman Jadi Teman-teman bisa nih Ngerjakannya nanti Kalau misalnya Ujian Seperti itu Bisa bu Saya mau pakai Excel juga Boleh Yang penting teman-teman Harus tahu konsepnya Kalau tidak tahu konsepnya Ya sama saja Pasti tidak bisa juga Bingung kan Mana yang dikali mana Seperti itu Atau bu Saya mau pakai MATLAB Boleh Karena MATLAB Ini adalah perhitungan sederhana Kalau mau pakai MATLAB portable Juga bisa Juga mudah Jadi Banyak sekali yang bisa membantu Kita untuk menjawab Soal-soal ini Nah ini sebentar Ini sebentar Kita sudah selesai Mengerjakan Seperti itu Jadi teman-teman harus Paham konsep ya Jadi kalau Penjumlahan itu bagaimana Pengurangan bagaimana Silahkan disimak Video sebelumnya Disitu sudah jelas Saya menjelaskan Gitu ya Konsepnya Yang mana dikali mana Kalau perkalian Kalau penjumlahan itu Angka mana yang ditambah mana Nah seperti itu Ini adalah penguatan Soal Jadi silahkan teman-teman Bisa dicoba gitu ya Mungkin ganti angkanya Baru itu Atau Disama Sama angkanya Baru dikerjakan kembali Oh jawaban saya Sudah sama nih Kayak Ibu Anies Berarti Insya Allah betul Seperti itu Oke Sampai disini Silahkan dicoba di rumah Seperti itu Terus itu Sering-sering menghitung Gitu ya Karena tangan Dan otak itu Harus sering dilatih Kalau matematika Jadi kalau kita Tidak melatih Dia akan tumpul Kita akan lupa Gitu Dua pangkat dua Tiga pangkat dua Nah gitu Kalau itu enggak Kita atuk Olah terus Kita ingat-ingat terus Kita akan lupa Gitu Walaupun itu hal-hal yang mudah Seperti itu ya Jadi Kita harus latihan terus Biar konsepnya itu Kena di kita Gitu ya Kita bisa ingat Sehingga kita mau pakai Cara apapun Kita mau pakai Bantuan Excel Bantuan Matlab Itu Sudah mudah Seperti itu Kalau kita tahu konsepnya Demikian untuk Pembahasan soal Matrix dan Vector Selamat belajar Semangat belajar Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya